Sementara itu pemirsa istri yang dituntut satu tahun penjara karena marahi suami yang tengah mabuk difonis bebas oleh hakim pengadilan negeri Karawang. Valencia tidak terbukti bersalah atas dakwaan jaksa. Valencia terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT Sikis langsung bersimpu dan menangis. Setelah difonis bebas oleh majelis hakim pengadilan negeri Karawang, Jawa Barat. Dalam sidang putusan, Valencia tidak terbukti secara sah bersalah melakukan KDRT Sikis terhadap suaminya Chan Yucin. Ibu rumah tangga ini berharap putusan bebas menjadi jalan bagi dirinya menyelesaikan seluruh masalah hukum yang dilaporkan sang mantan suami. Sebelumnya, kasus istri yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi mantan suami yang pulang dalam keadaan mabuk, menyita perhatian publik dan berbuntut panjang. Valencia dilaporkan mantan suami, pria asal Taiwan dengan tuduhan KDRT Sikis. Namun, Kejagung mengambil alih dan melakukan ekseminasi khusus setelah menemukan pelanggaran dalam proses penanganan kasus terdakwa Valencia. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, AINews, Tawadu.